Pemirsa sebuah mobil bersama pemiliknya terseret banjir bandang sejauh 250 meter di Jember, Jawa Timur. Warga sekitar sempat kebingungan menyelamatkan korban karena arus banjir yang deras. Mobil yang terseret baru berhenti, usai menabrak portal gerbang. Sebuah mobil terseret banjir bandang di perumahan bumi Mangli Permai, Jember, Jawa Timur, Minggu sore kemarin. Ternyata sang pemilik kendaraan, Oki Oktavianus, juga terjebak di dalam mobil tersebut selama 30 menit. Beruntung Oki yang terseret arus banjir sejauh 250 meter tersebut selamat. Mobil bisa berhenti setelah menabrak portal pintu gerbang area perumahan. Sang pemilik mobil kemudian mendombrak pintu belakang dengan kakinya hingga pecah untuk menyelamatkan diri. Jadi kemarin saya buka pintu mobil sebelah kanan enggak bisa. Tertahan sama air. Pintu sebelah kiri enggak mungkin karena sudah tertahan sama pohon. Salah satu yang bisa dibuka adalah belakang. Akhirnya saya buka bagasi belakang. Saya tendang pakai kaki, buka, saya keluar, saya tutup lagi, ya sudah saya lepas. Karena sudah enggak memungkinkan dari pintu-pintu. Air kiriman dari utara Mangli Residen sangat keras. Banjir di kawasan bumi Mangli Permai, kecamatan Kaliwatas, Jember merupakan yang paling parah dengan ketinggian air mencapai satu meter lebih. Tercatat 214 kepala keluarga di kawasan tersebut terdampak banjir. Enam rumah rusak parah. Sementara itu data BPBD Jember mencatat sekitar 445 kepala keluarga terdampak banjir dari kecamatan Kaliwatas, Rambi Puji, dan Panti. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ainews melaporkan. Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ainews melaporkan.